Masih ingat penyanyi dandut Zazkia Gotik? Sosok Zazkia Gotik sudah lama tak pernah manggung dan tampil di layar kaca. Lantas bagaimana kabar terbaru istri Sirajudin Mahmud Sabang tersebut? Zazkia Gotik memutuskan untuk vakum sejak melahirkan anak kedua. Pada September 2020 lalu, kabar terbaru sang penyanyi dandut kini terungkap. Zazkia Gotik sejauh ini masih disibukkan dengan mengurus kedua buah hatinya dan belum bisa pergi keluar untuk bernyanyi. Apalagi diakui oleh Zazkia bahwa sang suami Sirajudin Mahmud belum memberikan izin untuk kembali manggung, Zazkia mengakui bahwa selama ini memutuskan untuk menepi sesaat tawaran untuk manggung sering berdatangan sembari tertawa. Zazkia menyebut bahwa surat izin jalannya belum turun dari sang suaminya sehingga ia memilih tetap menepi menikah dengan Sirajudin Mahmud Sejak 2020 lalu, Zazkia Gotik kini sudah dikernih dua anak yang berjarak dua tahun. Zazkiani yang lebih dikenal adalah seorang penyanyi dandut aktris membawa acara dan pelawak asal Indonesia sebelum menjadi pedandut kondang seperti sekarang. Zazkia mengikuti berbagai lomba bernyanyi dan menjadi penyanyi dari satu kafe ke kafe lainnya. Pada 2011, kala itu anak dari pasangan Sosin dan Jumayna digandeng oleh lambang nagaswara. Untuk menulis sebuah single dari sinilah karirnya, di dunia hiburan sebagai penyanyi dandut mulai terbuka lebar, Zazkia mengawali dengan merilis single perdana yang sukses, meroketkan namanya di industri musik tanah air. Setelah itu ia aktif menulis single-single lainnya seperti Ajaib, dan lainnya ia pun dikenal dengan nama Zazkia Gotik atau Goyang Itik. Atau Goyang Itik yang merupakan ciri khas goyangannya sepanjang karirnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Haba Celebrities. Terima kasih. Terima kasih.